. Militer Israel, IDF, menyampaikan permintaan maaf atas terbunuhnya seorang tentara Lebanon. Dalam pernyataan di Twitter pada Rabu, 6 Desember 2023, Israel menyebut bahwa pasukan Lebanon sebenarnya bukan sasarannya. Israel berdalih serangan terhadap Lebanon menargetkan kelompok Hezbollah yang selama ini dianggap menimbulkan ancaman. Namun tak disangka, serangan tersebut malah mengenai sejumlah tentara Lebanon. IDF meminta maaf atas kejadian tersebut dan akan diselidiki, kata IDF di Twitter, dikutip dari The Times of Israel, Rabu 6 Desember. Satu tentara dilaporkan tewas dan tiga lainnya terluka parah. Menurut militer Lebanon, korban tewas bernama Sersan Abdul Karim Al-Makdad. Ia sebelumnya bertugas di Angkatan Darat Lebanon dengan penempatan wilayah selatan. Militer Lebanon menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya Sersan Abdul dan menyebutnya mati syahid. Atas kejadian ini, militer Israel berjanji akan melakukan penyelidikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!